Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-temanku semuanya ketemu lagi dengan My Flowers Tenggarong pada tanggal 21 Oktober yang lalu saya telah membeli Alonema secara online ini ya sangat cantik bagaimana keadaannya sekarang kita akan mereview setelah sebulan lebih sekarang tanggal 3 Desember ayo teman-teman semangat semua harus semangat ya oke ikuti saya inilah tanaman hias yang istimewa dan sangat cantik yang saya beli pada tanggal 21 Oktober yang lalu ya teman-teman perkembangannya sudah seperti ini dulu waktu saya beli belum ada daun ini ini agak kecil ya karena 4 hari dalam perjalanan tentu stres dan setelah saya tenam sudah tumbuh ini sudah lebih sebulan tetap segar cuma agak mengecil waktu dibeli kita lihat jumlah daunnya ini dan paling bawah 1 2 3 4 5 6 7 7 daunnya teman-teman sekarang sudah ada tambahannya ini yang ini yang ini dulu masih seperti ini bahkan sedikit aja keluar ini sudah lumayan panjang ya jadi sudah hampir 9 daun 8 dengan ini tambahnya jadi sangat cantik dan sudah sehat saya membeli ini karena sangat cantik teman-teman ya dari namanya aja sudah lain daripada yang lain namanya aglonema sweet dream pati teman-teman tahu sweet dream artinya mimpi indah bagaikan mimpi padahal ini nyata karena kecantikannya daunnya bisa seperti ini ya teman-teman bisa ada warna seperti ini ya tuh variasi merah kemudian hijau kemudian ada kekuning-kuningannya dan juga hijau muda bisa juga seperti ini ini beda kan tuh bisa begini bisa juga begini ini juga itu jadi daunnya bisa berubah-ubah ya teman-teman bisa juga seperti ini ya sangat cantik ya kan namanya sweet dream namanya sangat bagus dan juga bunganya memang sangat bagus sangat cantik teman-teman bisa perhatikan apalagi kalau semakin rimbun pasti semakin istimewa kita lihat kita lihat dari bawah ya ciri-cirinya sweet dream ini batang daunnya berwarna merah muda atau pink teman-teman ini kemudian batang utamanya seperti biasanya ini hijau cuma batang daunnya merah nah jadi semakin cantik kemudian ini belum ada daunnya yang kuning dari pertama ditanam waktu tanggal 21 Oktober sampai sekarang belum ada yang menguning artinya ya sudah sehat sudah cocok dengan pertumbuhannya disini karena ini dibeli online saat itu ini ya teman-teman bisa lihat wah emang tuk-tuk cantik ya teman-teman ya aku sangat suka sweet dream ini gimana teman-teman sangat menarikan tuh warna daunnya kita lihat dari dekat sangat cantik apalagi kalau bisa begini kemudian begini lagi dan seterusnya jadi kita tidak bosan melihatnya mungkin teman-teman ada yang punya aglonema sweet dream ini pasti sangat senang karena kecantikannya atau keindahannya bagaimana supaya sehat ya teman-teman ini beli online ya jadi saya pakai sekam seperti ini ya ini sekam sekam yang sudah lama sekali tersimpan ini sudah lama sekali tersimpan baru saya pakai untuk menanam tanaman hias aglonema sweet dream yang cantik ini saat pertama saya tanam dulu saya siram dengan air yang saya campur dengan antrakol jadi tidak terkena virus jadi untuk mengantisipasi supaya tidak kena virus atau bateri karena dari jauh ini dari Lampung Timur ya teman-teman saya beli ini sangat jauh tempat saya di Kalimantan Timur Kalimantan Timur tepatnya di Tenggarong Kutai Kartanegara sampai disini masih sehat cuma sempat mengecil daunnya tapi ini biasanya teman-teman ini sudah lebih sebulan tidak layu ini ini sangat kokoh ini sudah sangat sehat ciri-cirinya ya ini daunnya sudah terbuka dulu masih tertutup lebih pendek dari ini sekarang malah lebih panjang ini kelihatan akan besar sekali daunnya ini teman-teman coba kita lihat dari dekat putar nah ini tuh bisa besar sekali nanti daunnya jadi ya beruntung lah kalau kita membeli tanaman hias walaupun beli online tapi tumbuh sehat tidak akan menyesal dan ini bisa menjadi banyak nanti kalau rimbun kalau di pelihara dengan baik jadi teman-teman kalau punya tanaman hias aglonema disiram secukupnya aja ya boleh dikucur saat disiram tetapi perhatikan jangan sampai mengendap airnya jadi pembuangan airnya atau lubangnya harus bagus seperti ini teman-teman tuh bagus sekali jadi airnya menetes karena tadi saya siram tuh jadi kalau digerakkan menetes tidak tinggal dibawa itu kunci utama harus bagus pembungan airnya atau lubangnya agar tidak membusuk akarnya kemudian sekali-sekali ya disemprot vitamin ini belum saya semprot vitamin karena belum sempat tetapi saya kadang siram pakai cucian air beras tetapi tidak boleh keseringan ya teman-teman paling paling banyak dua kali dalam seminggu disiram dengan air cucian beras supaya tidak berlebihan dan juga nanti disiram setelah agak kering ini kan tadi kering medianya jadi saya siram ini tidak becek ya teman-teman tetap sepertinya kering tadi saya tidak terlalu kucur karena takutnya terlalu berlebihan apalagi saya siram dengan cucian air beras jadi nutrisinya cukup walaupun tidak disemprot vitamin air cucian beras itu sudah cukup setiap hari teman-teman tanaman apapun kalau berlebihan penyiramannya itu akan berdampak tidak bagus terhadap tanaman kita lihat lagi sekali lagi melihat kecantikannya ini sangat cantik oke teman-teman semoga video ini bisa menghibur teman-teman bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman karena tanaman hias ini banyak sekali manfaatnya bisa sebagai alat terapi untuk kesehatan menghilangkan stres bisa juga sebagai sumber oksigen dan menyaring udara sehingga udara di sekitarnya menjadi bersih oke cukup sampai disini dulu video saya salam untuk semua keluarga dan juga kerabat lainnya salam dari my flowers tenggarung assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati